Tidak mungkin sempurna yang namanya taqwa kecuali dengan sabar Dan tidak mungkin sempurna yang namanya sabar kecuali dengan taqwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala Karena sabar itu pasti membutuhkan Karena taqwa tidak mungkin sempurna dengan sabar Dan sabar itu tidak mungkin sempurna dengan taqwa Dan tidak mungkin seseorang bisa sempurna kesabarannya Kecuali orang yang penuh ketakwaannya Karena taqwa dan sabar itu adalah pancaran dari cahaya yakin yang ada di dalam hati seorang hamba Ya dia bisa sabar dengan apa yang diujikan oleh Allah Baik dalam keadaan senang ataupun keadaan susah Itu semua karena cahaya yakin yang ada di dalam hatinya Semakin besar cahaya yakin yang ada di dalam hatinya Secara otomatis akan semakin besar cahaya taqwa dan cahaya sabar yang ada dalam badannya Barang siapa orang yang taqwa makomnya Maka halnya adalah sabar Keadaannya adalah sabar Kalau dia itu benar-benar bertakwa kepada Allah Maka dia itu pasti akan bersabar dengan segala sesuatu apa yang diujikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Fasara sabru afdol al-ahwal Maka menjadilah yang namanya sabar ini sebaik-baik keadaan Ya Keadaan seorang hamba Alhamdulillah